Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi ya Pastinya dengan Mimin di channel Juhaya TV Ya, dimana di episode yang mendatang Ya, disini Mimin akan memberikan informasi dan prediksinya Ya, oleh karena itu stay di channel ini ya Ya, dan saksikan video ini sampai dengan selesai Ya, dimana di episode yang mendatang Mimin memprediksikan disini Saleha akan selalu kena batunya Ya, dimana ia yang selalu disalahkan Ya, pastinya disini Musiska pun tidak akan pernah tinggal diam Ya, karena memang sebelumnya kita sudah mengetahui Rencana ataupun pesta pertunangan Nando dengan Saleha Sepertinya akan gagal total Ya, dimana disini Nando yang tidak mau pulang Dan tidak mau menghadiri pesta pertunangannya dengan Bella ya Ya, yang masih berada di rumah sakit Pastinya disini membuat Saleha khawatir Jika Nando akan disalahkan bersama dengan dirinya ya guys Ya, disini pun Saleha sudah berpikir Ya, pastinya disini Tante Siska akan menyalahkan dirinya Sebagai orang yang sial Ya, karena memang selalu yang selalu disalahkan Ketika berada di kantor pun Ya, dicap sebagai orang yang sial Dimana ia pembawa sial Bagi orang-orang di sekitarnya Sungguh sangat miris ya guys Ya, selalu saja Saleha mendapatkan Ya, perilaku yang buruk dari Tante Siska Ataupun Budita Ya, pastinya disini penonton pun dibuat geram Ya, kira-kira apakah yang akan Busi Siska lakukan dengan Ferdi Ya, pastinya disini Ferdi pun tidak terima Jika Nando benar-benar tidak hadir Di acara pesta pertunangan Sepupunya tersebut ya guys Ya, pastinya disini Ferdi pun akan melakukan Sesuatu hal terhadap Nando Apalagi Ya, yang sangat tidak suka terhadap Nando Karena ia adalah putra kandung dari Pak Rahmat Ya, ada saingan Yang membuat dirinya Ya, pastinya akan bertindak Di luar batas ya guys Ya, sebelum Mimin melanjutkan video ini Alangkah baiknya Bagi kalian yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan share Ya, dimana di episode yang mendatang Pastinya disini Nando pun akan menjadi Cecaran Busi Siska Dimana sebelumnya ia sudah Mewanti-wanti dan mengancam Nando bahwa Ia harus memegang kata-katanya Demi Bella Dimana ia yang sudah melamar Bella Dan ia pun harus menepati janjinya Apalagi disini Ya, Nando pun sudah mengatakan Bahwa dirinya akan benar-benar Serius terhadap Bella ya Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi Karena pertunangan tersebut Pastinya gagal ya guys Ya Karena Nando masih berada di rumah sakit Dan masih memastikan Ya, keadaan azam Karena disini Nando pun sedang Mencecar Saleha Ya, ia pun sepertinya tidak rela Ya, Nando tidak rela Jika Saleha akan menikah dengan azam Yang mempunyai penyakit kanker Karena disini pastinya Nando sudah berpikir Jauh ke depan Jika Saleha jadi menikah dengan azam Pastinya kekecewaan yang akan ia dapatkan Karena memang sisa-sisa hidupnya Tidak akan lama lagi ya Ya, namun disini Mimin memprediksikan Saleha Akan tetap mau menikah dengan azam Karena ia pun sudah berjanji Kepada azam Dan ia pun sudah mengetahui penyakit azam Dan pastinya ia pun tidak ingin Mengecewakan azam Karena azam pun sudah pernah mengatakan Kepada dirinya Ya, bahwa hal yang terindah dalam hidupnya Adalah bisa menikah dengan Saleha Ya, disini pastinya Saleha berusaha Sebisa mungkin untuk menepati janjinya Apalagi kondisi azam yang sampai saat ini Ya, masih belum pasti Apakah sisa hidupnya akan bisa bertahan lama Ataukah ya hingga detik-detik terakhir ini Ya, kita juga sangat dibuat penasaran Apakah pernikahan azam dengan Saleha akan berlangsung Ataukah ya, pesta pernikahan Tidak bisa dilaksanakan juga Ya, disini Mimin memprediksikan Bahwa Pernikahan azam dengan Saleha Akan terjadi di rumah sakit Ya, karena memang sebelumnya Dokter mengatakan Untuk satu ataupun dua hari Ataupun tiga hari Azam harus dirawal di ICU Ya, pastinya disini Mimin pun sudah memikirkan Bahwa pernikahan azam Pesta pernikahan azam dengan Saleha Tidak bisa dilaksanakan dengan mewah Ya, guys Ya, apalagi disini Sebenarnya Saleha yang sudah memilah milih gaun Yang ia suka Ya, pastinya disini azam pun Tidak akan pernah mengurungkan sedikitpun Niatnya untuk tidak menikahi Saleha Ya, balik lagi ke permasalahan Pesta Pertunangan Nando dengan Bella Yang sepertinya akan dicabuk gagal Ya, pastinya disini Busiska dengan Pak Rahmat pun Tidak terima akan hal itu Pastinya Akan membuat nama baik Keluarga mereka tercemar ya Ya, mereka yang sudah mengundang Kolega-kolega kerja dan lain sebagainya Dan pastinya disini Busiska lah yang sangat berperan aktif Untuk bisa membalas dendam terhadap Nando Apakah disini Busiska akan berkolaborasi Dengan anaknya yaitu Ferdy Untuk bisa menjatuhkan Nando Ya, pastinya disini Busiska akan sangat dendam sekali Sudah membuat Ya, Bella Bersedih atas keju Dan ini ya Pastinya disini Bella pun akan sangat bersedih ya Ya, yang sudah Diberikan janji manis oleh Nando Namun hingga pada akhirnya Kemungkinan Nando Tidak datang Di acara Mereka berdua Ya, pastinya akan sangat seru Dan membuat kita penasaran ya Kira-kira Apakah yang akan Direncanakan Busiska terhadap Nando Dan Saleha Ya, kita tunggu saja Di episode hari ini Pada pukul 18 Lewat 20 menit Jangan lupa Saksikan terus ya Pastinya Akan membuat kita penasaran Di episode-episode Yang akan tayang Hanya di televisi Kesayangan Anda SCTV Satu untuk semua Ya, maafkan Mimin Jika Mimin mempunyai kesalahan Dalam menyampaikan informasi Dan prediksinya ya Terima kasih bagi kalian Yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu